Taman Hiburan Aku ingin menunjukkan sesuatu pada kalian. Ayunannya aku pakai sekarang ya. Baki, jangan begitu. Kamu kan baru saja pakai ayunannya, biar Ruby yang main sekarang. Iya, sayang sekali ya. Kita hanya punya satu ayunan buat main. Oh iya, benar juga. Kalau begitu, aku akan buat mainan baru. Ini bukan mainan biasa. Pokoknya ini adalah proyek besar. Bjorn, ikut aku. Ide-nya apa ya, Bjorn? Apa ya? Ayunan sudah membosankan. Kita harus bikin yang beda. Mainan apa ya? Kami di Kutub Utara senangnya main seluncur salju. Nah, itu dia. Coba kamu gambar di sini bagaimana kalian main perasotan di Kutub Utara. Nah, yang ini titik paling berbahaya. Tidak apa-apa. Kita nanti bisa memberikan sentuhan khusus di sini. Tenang saja. Di sini, kita akan membangun seluncuran halilintar yang akan memompah adrenalin penumpangnya. Aku yakin kalau itu akan keren sekali. Keren. Kita buat juga gua hantunya ya. Supaya lebih seram dan menegangkan. Iya, benar. Kita taruh hantu, tengkorak, dan juga pasukan bajak laut. Biar Ruby menjerit-jerit ketakutan. Iya, aku bisa bayangkan. Pasti nanti keren. Tempat finishnya, nanti ada pohon yang besar. Tarikan remnya pasti hiiii. Iya, pasti keren sekali. Sekarang, ayo kita mulai. Bagi, bantu aku turun. Baiklah. Wah, keren sekali. Pasti nanti di sini Ruby memohon-mohon minta tolong, tolong. Dan di sini dia bilang terlalu cepat. Di sini juga, di sini pasti. Dan dia akan bilang, tolong turunkan aku. Iya. Beres, kita panggil Ruby. Ruby, coba angkat tanganmu. Pasti rasanya lebih ngeri. Oh iya, keren sekali. Sepertinya, aku tidak siap naik ini. Bagi, tolong turunkan aku. Sekarang terbalik. Tolong, tolong. Oh ini, terlalu cepat. Terlalu cepat. Itu buah hantu. Memang kita bisa langsung masuk. Seharusnya, kita pasang lampu lebih banyak di sini. Tidak apa-apa. Buah hantu kan harus seram dan gelap. Wah, hebat. Geras sekali. Halo, bajak laut. Sudah ya mainnya. Iya. Hebat sekali, ayo kita ulangi lagi Kamu saja, kami menyusul, kami disini saja Iya, kami disini saja, ada yang mau ditambahkan lagi, iya kan Bjorn? Hai bajak laut, ketemu lagi Dia masuk buah hantu lagi Sekarang main trampolin lagi Kamu tahu, untuk aku ayunan ini cukup, makin simpel makin baik kan? Benar tidak Bjorn? Huri 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 Iya, aku setuju Ekspedisi ke Kutub Utara Wah, nyaman sekali Cuacanya cerah Uh, panasnya Wah, hangat sekali Nyaman sekali Uh, aku kepanasan Cuacanya sangat cerah Menenangkan Panas sekali Bjorn, kamu kenapa? Sekarang ini kan memang musim panas Kalau di tempat kami, di Kutub Utara selalu dingin, nyaman sekali, di mana-mana salju Kalau begitu, pergi saja ke Kutub Utara Dan juga alat ski Dan juga alat ski Ya, Kutub Utara Itu memang Kutub Baki Tidak usah saja ya Jangan takut Bjorn, kamu harus latihan dulu sebelum kamu berangkat Jangan takut Jangan takut Jangan такut Persembahan terbaik untuk hadirin semua Perhatian, komplek latihan super untuk ekspedisi ke utara Mungkin tidak usah saja Bagaimana, kamu sudah siap? Kita mulai Badai salju kutub Gunrung es Apa ini? Tidak tahu, tapi di kutub utara semua bisa terjadi Itu gunung salju Baki, sepertinya aku sudah tidak ingin lagi ekspedisi itu Jangan takut, teman Sekarang aku jamin kamu sudah siap ikut ekspedisi ke utara Baiklah, aku berangkat ya Iya, semoga berhasil Baiklah, aku pamit ya Selamat jalan, teman Bjorn, aku mohon jangan pergi Memangnya aku boleh di sini Tentu saja Bjorn, apa yang tidak ada di sini? Kita punya gunung es, gunung salju, burung pingwin Semuanya ada di sini Untuk apa kamu pergi? Tidak usah, kamu di sini saja Aku memang tidak ingin pergi Hooray, Bjorn sudah jadi pergi Karena di tempat ini semuanya ada Kita punya burung pingwin Baki, di kutub utara tidak ada burung pingwin Tidak perlu jadi besar Menurutku, raksasa itu memang ada Oh, benarkah? Mereka sebesar gunung Dan mereka sangat menakutkan Ruby, kenapa tidak makan buah ceri? Tidak suka ya? Suka, tapi aku tidak sampai Oh, jadi begitu Untuk raksasa, pohon seperti ini hanya selutut Kalian selalu begitu Buat kalian raksasa lebih penting daripada aku Ruby, tentu saja kamu lebih penting dari kami Raksasa itu tidak nyata Kalau kamu nyata Ah, Ruby Aku tahu caranya Kita buat sebuah tangga super canggih untuk Ruby Di laboratoriumku sekarang Bagaimana? Ide yang bagus Anak kecil dilarang masuk Itu ada ayunan Kamu main di sana saja dulu Kami akan kembali Selalu begitu Kamu itu anak kecil Aku tidak mau jadi anak kecil Kami akan kembali Sudah beres Alat pembesar sudah siap Ruby Kamu di mana? Dimakan raksasa mungkin Atau sedang jalan-jalan di hutan Ah, anak kecil ini Ayo kita cari Alat pembesar Menarik juga Bisa saja tumbuhku jadi besar Wah, apa yang terjadi? Dia pergi kemana? Anak kecil selalu seperti ini Menyebabkan Apa itu? Apa itu? Raksasa Aku bukan raksasa Aku Ruby Aku Ruby Raksasa Sampai jumpa Jangan, Ruby, itu kau. Iya. Jadi kamu sudah memakai alat pembesar tanpa izin ya? Aku ingin jadi besar, supaya kalian perhatian padaku. Ya, sekarang susah memperhatikanmu. Ruby, jangan sedih begitu. Kita cari jalan keluarnya. Sudah, hentikan. Kamu seperti anak kecil saja. Aku ingin jadi kecil. Seperti dulu lagi. Aku tidak mau jadi besar. Aku tidak mau sebesar ini. Ruby. Ruby, sekarang kamu bukan anak kecil lagi. Ayo, Bucky, kamu keluarkan kejutannya. Tidak, aku tidak mau alat pembesar. Alat pembesar apa? Ini. Sekarang kamu punya tangga super canggih. Kalian membuatkan tangga untukku? Iya, tangga. Ini bukan tangga biasa. Ini tangga super canggih. Kamu lihat? Ini papannya berkualitas super. Dan paku-pakunya juga. Iya, betul. Dan itu juga bisa memetik buah cherry. Ayo kita ke sana. Aku bilang raksasa itu benar-benar ada. Aha, jadi raksasamu itu bisa untuk membongkar pohon sekalian dengan akarnya ya. Itu benar. Teman-teman, aku sayang kalian. Tempat terbaik di dunia. Hei, halo Bjorn. Nah, yang ini dengan yang ini. Mantap. Beres. Bucky, ayo ke taman menangkap kupu-kupu. Hah? Apa yang sedang kau buat? Bjorn, ini teleport. Bisa membawa kita ke semua tempat yang ada di bumi. Bagus, kan? Keren. Bisa kemanapun yang kamu mau. Aku ingin ke taman menangkap kupu-kupu. Tidak ada yang menarik kalau di situ. Sekarang, bagaimana kalau tempat yang paling unik di bumi? Kamu fokus pikiranmu. Kita tekan. Kalian sedang apa, teman-teman? Ya ampun, mereka hilang. Bjorn, kita ada di mana? Ini Kutub Utara. Nah, itu Aurora. Wow, keren. Ini tempat yang paling unik di bumi. Coba ada matahari terbit ya. Jadi aku bisa lihat semua. Matahari akan terbit tepatnya delapan bulan lagi. Delapan bulan tanpa matahari? Tidak bisa. Kita terbang ke tempat lain saja. Iya, ke tempat yang berlimpah sinar matahari. Nah, ini keren. Ini hangar. Dan juga terang. Aku suka di sini. Yuhuuu! Yee-hah! Yee-hah! Wow! Yee-hah! 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 Woo-wee! Asik sekali. Udaranya panas ya. Bjorn, ada air minum tidak? Aku haus. Tidak ada. Ini padang pasir. Tidak ada air. Tidak ada air di sini. Tidak bisa kalau begitu. Kita pindah sekarang. Ayo, ke tempat yang ada airnya. Wah, air sebanyak ini untuk apa ya? Wah, itu apa? Sepertinya itu ikan hiu. Ikan hiu? Kita tidak perlu ikan hiu. Tidak perlu air. Kita teleport ke tempat kering. Waduh, tidak bisa. Pindah ke tempat yang tidak ada gunung berapi. Wah, apa itu? Monster laut. Ya ampun, terbangka. Tunggu. Kita ke tempat. Ayo, Bjorn. Cepat katakan. Yang nyaman untuk kita. Di mana ini? Oh, ini adalah tempat terbaik di dunia. Ya, ini begitu mirip dengan rumah kita. Tidak juga, tidak mirip sama sekali. Kalau di sana, semuanya biasa saja. Tapi di sini, sangat berbeda. Ya kan? Lihat, pemandangannya indah. Teman-teman. Tadi kalian pergi ke mana? Ruby, kamu sedang apa di sini? Menunggu kalian. Sekejap saja kalian sudah hilang. Kita kan sudah janjian ke sini. Halo, Ruby. Aku merasa senang sekali bisa bertemu denganmu. Baki, lihat. Itu kan rumah kita. Iya, aku sudah lihat. Aku pikir kita sedang berada di tempat terindah di dunia. Memang benar. Ini adalah tempat paling indah di dunia. Tidak ada tempat terbaik selain di rumah. Wah, besar sekali capungnya. Tunggu, tunggu. Aku saja. Sebentar. Eh, ah, tidak kena. Bjorn, kamu dari belakang. Wah, tidak kena. Aku harus pisah. Aku akan menangkapnya. Ciki dan Dinosaurus. Iya. Hah, kena. Sekarang giliranmu, Baki. Ayo, 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 ayo. Jangan ke sana. Aduh, lagi-lagi meleset. Iya, 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 iya. Lihat. Iya, iya. Yeay, aku hebat. Kena. Yeay. Horee, bagus. Bagus. Baki, kamu sekarang. Wah, pergi kemana dia? Awas, minggir. Apa itu? Aku dapat. Ini bola-bola linku. Sesuai dengan ukuranku, kan? Aku tidak mau meleset terus. Baki, itu bukan batu. Tapi, itu telur. Besar sekali. Aku penasaran, nanti yang menetas apa ya? Kalau telur tidak di-rami, maka tidak akan menetas. Telur ini butuh perhatian dan dijaga. Harus di-rami. Ciki duduk di atasnya. Bjorn, harus menunggu berapa lama? Sekitar lima jam. Ayo. Terima kasih. Ciki ada apa? Dia bilang apa? Apa yang terjadi? Kata Ciki, ada dinosaurus di halaman. Dinosaurus. Sebenarnya itu bukan dinosaurus. Tapi, itu peterosaurus. Dimana Ciki? Teman-teman, keluar. Ciki tertangkap. Begini saja. Kita harus segera menangkapnya. Dan langsung kita kurung dia. Kita selamatkan Ciki. Jangan. Kita tukar saja Ciki. Dengan makanan kesukaannya. Mudah-mudahan Ciki belum ditelan. Mana dinosaurusnya? Tidak ada di sini? Atau yang namanya Terosaurus? Mana dia? Ini hidanganmu. Kami sudah menyiapkan hidangan lezat. Khusus untuk dinosaurus. Teman-teman, lihat ke atas sana. Hebatnya. Wah. Wah. Wah, bagaimana ini, Bion? Kenapa Ciki malah menunggang dinosaurus? Aku juga tidak mengerti. Menurutku mereka sudah bersahabat. Bagaimana kalau kita juga ikutan? Yuhuu. 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 Asik sekali. Yuhuu, pegangan. Yuhuu. 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 Hah. Nah, Petirosaurus. Sudah saatnya kita berpisah. Tapi sering-sering ya datang ke sini. Dadah. Kapan-kapan hampir lagi ya. Baki, di mana kau menemukan telurnya? Di hutan. Di antara telur-telur yang lain. Yuhuu. Sekarang, kita ambil ya. Biar Ciki yang mengerami. Bagaimana? Sulap Gagal. Halo, Baki. Sedang apa? Hai. Aku memperbaiki alarm. Mau tidak? Aku tunjukkan trik sulap. Mau? Pilih salah satu angka dari satu sampai sepuluh dalam hati saja. Nanti aku tebak. Baiklah, sudah. Berarti angka... Satu. Bukan. Pasti dua. Bukan. Hai. Halo, teman-teman. Angkamu mungkin salah. Tidak benar memilihnya. Trik sulapmu itu yang gagal. Tidak ada yang gagal. Membaca pikiranmu aku bisa. Karena aku punya telepati. Kalian tahu tanggal berapa sekarang? Angka tiga. Kamu pilih angka tiga kan? Bukan juga. Ya ampun. Maksudku, pada hari ini apa yang akan terjadi? Aku tahu apa yang akan terjadi. Kami di Kutub Utara diajari cara meramah masa depan. Masa depan ada dalam terawanganku. Kulihat, Baki sedang memperbaiki waktu. Waktu? Maksudmu alarm. Kalau itu sudah jelas. Ini aku kerjakan. Aku bisa melihat angka empat. Angka empat. Empat? Kamu tadi memilih angka empat kan? Tidak. Sudah kuduga bukan angka empat. Sekarang saatnya pertunjukan utama. Tapi aku perlu waktu untuk menyiapkan sulapnya. Sekarang silahkan memilih benda. Lalu aku akan menebaknya dengan mata tertutup. Hmm. Kelihatan. Aku melihat gantungan. Bukan. Bukan gantungan. Aku melihat, melihat panci. Bukan, bukan. Atau sepatu but. Sepatu but. Kamu pegang sepatu but. Wah, hebat. Hebat sekali. Bagaimana caranya? Dari mana kamu tahu? Telepati. Tunggu dulu. Dan sekarang ini apa? Gantungan. Gantungan. Siapa yang berbisik padamu? Tidak ada. Kamu salah dengar. Nah, ketahuan kan? Ini bukan telepati. Ini Ciki yang membisikimu. Habis bagaimana? Coba kalau kamu saja yang membuat sulap. Itu mudah. Teman-teman, benar kalian tidak tahu hari ini ada apa? Aku tahu. Hari ini baki si pesulap agung akan tampil. Untuk pertama kalinya, pesulap agung baki yang terkenal sebagai pesulap yang rendah hati. Dan perhatikan baik-baik. Simsalabim. Simsalabim. Ini namanya bukan sulap. Kamu menipu kami. Kamu juga kan? Teman-teman, teman-teman. Aku juga bisa main sulap. Kamu main sulap. Ayo tunjukkan. Kami mau lihat. Sebentar ya. Sebentar. Nah, mulai. Tiga, dua, satu. Wah, apa itu? Apa yang terjadi? Bagaimana caranya? Bagaimana cara kamu menyulapnya? Kembalikan matahari sekarang juga. Iya, iya. Kalian tenang saja. Kalian tidak tahu sama sekali tentang gerhana matahari. Tentang apa? Hari ini terjadi gerhana matahari. Bulan melewati dan menutupi matahari. Di TV kan ada beritanya. Kamu membuat kami terkejut, Ruby. Baki, tadi pagi kamu pilih angka lima, kan? Tidak. Kalau begitu, pasti tujuh. Bukan, bukan tujuh. Simsalabim. Simsalabim. Detektif Beruang. Siapa itu yang berisik? Ah, mungkin aku salah dengar. Bion, kamu tidak meminjam payungku, kan? Tidak, aku tidak pinjam. Memang kenapa? Aku kan punya payung sendiri. Hah? Barusan ada di sini. Sungguh di sini. Aneh. Kenapa bisa sama, ya? Bion, payungku juga hilang. Padahal, tadi payungku masih ada di rumah. Sebenarnya ada apa, ya? Sepertinya ada yang mencuri payung kita. Nah, berarti kamu tahu tidak? Tidak. Apa? Kalau urusannya seperti ini, detektif Beruang harus turun tangan. Hai, Ruby. Ada yang mencuri payung kami. Pasti payungmu hilang juga, kan? Tidak ada di rumah. Jangan bohong, ya. Kami tahu semuanya. Oh, ya? Baiklah. Kenapa langit biru? Di sini yang memberikan pertanyaan hanya aku. Tidak ada yang lainnya. Di mana kamu semalam? Di rumah tidur. Aha, nah, sekarang katakan. Di mana payung kami, Ruby? Maki, bukan begitu caranya. Ruby tidak mengambil payung kita. Kita harusnya mencari jejak si pencuri. Benar juga. Jejak! Payungnya tadi ada di sini. Si pencuri mengambilnya dan dia menghilang. Jejak seharusnya ada di sini. Ciki cari jejak. Cepat, ayo. Pintar sekali, Ciki. Aha, jurinya ada dua. Semuanya sudah berubah. Bukan, sepertinya ada tiga. Empat. Ini namanya gerombolan pencuri. Tunggu dulu, sepertinya. Ini adalah jejaknya si Ciki. Kesimpulannya bagaimana? Pencuri mengambil payung kita. Dan itu satu. Pencuri tidak meninggalkan jejak. Dan itu dua. Hmm. Ya, benar. Menurutku payung kita dicuri oleh tikus tanah. Tikus tanah? Benarkah? Terus bagaimana kita mengambilnya? Itu mudah. Kita tinggal membuat mesin penangkap tikus tanah. Kita memberikan umpan padanya. Bagaimana? Tapi kan payung kita sudah tidak ada. Bagaimana ini? Aku punya payung. Beres kan? Kita pasti bisa menangkap si pencuri itu. Sebentar lagi dia akan muncul. Sebentar lagi. Atau mungkin sebentar lagi. Tangkap dia, Bucky. Tangkap. Ayo nyalakan mesinmu. Tidak bisa. Mesin ini tidak bisa menangkap burung. Bucky. Dia sudah terbang lagi. Ayo, Bjorn. Ikuti aku. Kita harus mengejarnya. Kita harus menangkapnya. Ayo cepat, Bucky. Jangan sampai dia lolos. Bucky. Dia sudah jauh. Dia ke pinggir hutan. Pegang aku saja. Bagaimana? Pegang di kaki. Hore, kena. Oh, manisnya anak-anak burung. Manis ataupun tidak, mereka sudah menduduki payung kita. Biarkan saja. Biarkan untuk mereka. Iya, punya aku juga buat mereka saja. Hmm, ya sudah. Biarkan saja mereka yang pakai. Mereka kan paling butuh. Aku hanya bisa bilang satu hal. Kasus pencurian payung sekarang ditutup. Elixir Pembersih Hai, Bucky. Halo. Ruby, kenapa skutermu berisik sekali? Sini, biar aku perbaiki. Apa? Tapi skuterku tidak kenapa-napah. Terserah kamu saja. Bucky, kamu mandi sana. Kamu kotor sekali. Mandi lagi? Kemarin kan sudah. Bosan aku mandi terus. Aku harus ciptakan sesuatu, biar aku tidak usah mandi. Oh, aku punya ide yang bagus. Akhirnya, ini dia. Sabun elixir ciptaanku. Mulai sekarang, aku tidak akan pernah kotor lagi. Ha-ha, bagus. Asik. Kotorannya hilang. Sekali diciram elixir, selamanya aku tidak perlu mandi lagi. Bakki, kami mau main galah asin. Ikut yuk. Bakki, kamu di mana? Halo semuanya. Apa itu? Aku yang menjaganya. Hantu. Hantu lari. Ah, kita main hantu-hantuan. Bagus sekali. Aku yang jadi hantu. Aku adalah hantu yang mengerikan. Ruby, ayo buka pintunya. Bjorn, tolong. Ada hantu di situ. Tunggu. Bakki, itu kamu. Ya ampun. Aku hanya meramu sabun elixir biar kotoran di badanku ini hilang. Tapi malah aku yang menghilang. Aneh kan? Kamu kan bisa meramu penawarnya supaya bisa balik normal. Benar juga ya. Kamu jenius sekali, Ruby. Untuk meramu elixir penawar, aku hanya perlu mencampur semua bahan dengan urutan terbalik. Nah, sudah siap. Tinggal menunggu 8 jam 41 menit. Semuanya akan siap. Bakki, bisa tidak kamu diam? Soalnya suaramu bikin kami kaget terus. Bakki, sini aku warnai dengan spido. Supaya kamu bisa kelihatan. Iya, boleh juga. Jangan bergerak, Bakki. Sekarang bagian hidung. Nah, tinggal sedikit lagi. Tambahkan warna hijau. Dan gambar sedikit lagi. Nah, begitu bagus. Sekarang melihat hasilnya. Bagaimana penampilanku? Sudah mirip. Sepertinya agak sedikit. Ciki, kamu kenapa? Ini aku, Bakki. Hati-hati, Ciki. Ya ampun, jangan. Dia memecahkan semua barang. Ciki, Ciki. Ciki, jangan takut. Di mana dia? Dia tidak kelihatan. Ciki, itu dia. Tahan dia. Tahan dia. Ya, pecah semuanya. Bakki, sepertinya aku kena eliksir penawarmu. Aku juga. Eh, Ruby, kamu di mana? Teman-teman, kalian semua menghilang. Kalian di mana? Hei. Hei, teman-teman. Jangan injak aku, Bakki. Maaf, aku tidak melihatmu. Oh, begini jadinya. Aku tidak bisa lihat diriku sendiri. Sekarang bagaimana? Bakki, apa spidolnya masih ada? Masih lama ya? Eliksir pembalik akan siap dalam waktu 8 jam 27 menit. Ruby, kenapa hidungku warnanya hijau? Lihat saja, aku malah setengahnya berwarna hijau. Habis bagaimana lagi? Di sini hanya ada warna hijau yang tersisa. Ya sudah. Cepat muarnainya. Akhirnya kita bisa normal lagi. Iya, kelihatan lagi. Dan ini berwarna-warni. Aku punya eliksir anti kotor. Aku ambil sebentar ya. Tidak usah, Bakki. Kami tidak memerlukan. Eliksirmu itu, air dan sabun sudah cukup. Apa? Sabun bikin mata perih. Go! Awas! Ayo! Ayo, ayo! Kena tiang! Ah, kamu ini bagaimana? Ayo! Ah, didata! Teman-teman, aku ikutan main bola ya. Kamu ini kan perempuan. Boleh saja, Ruby. Kamu gabung dengan aku saja. Tunggu dulu. Kenapa Ruby bergabung denganmu? Itu tidak adil. Satu lawan dua. Ruby, ikut aku saja. Bagaimana? Setuju kan? Berarti itu sama saja. Dua lawan satu. Kalau begitu, kita bermain sampai gol pertama. Yang menang dapat Ruby. Bagaimana? Baiklah, setuju. Tenang saja, aku yang ambil. Untuk apa besi pemberat itu? Habis bermain bola, aku mau latihan. Bagaimana bisa? Gol! Kemarilah, Ruby. Kamu bersama denganku. Bagi, kamu curang. Kamu memasukkan magnet ke dalam bola, kan? Aku tidak mengerti. Kenapa ada magnet di dalam bola? Tunggu dulu. Permainan ini belum berakhir. Bjorn, mau main pakai apa? Bolanya kan kempes. Tenang ya. Aku ambil yang baru. Ciki! Ah, Ciki. Terlalu cepat. Aduh. Baiklah, Bjorn. Pendangan bebas. Tidak mungkin. Kamu tidak akan bisa mengalahkan aku. Tidak saja, akan aku terobos. Teman-teman, kalau seperti itu sudah bukan sepak bola lagi. Benar juga ya. Bagaimana, Bjorn? Kita freestyle saja. Siapa yang bertahan, dia yang menang. Ayo. Tidak sah. Ciki mengganggu aku. Kita ulang lagi ya. Tidak bisa. Aku yang menang. Ruby, jadi kamu main denganku. Ruby, tahan bolanya. Ruby, itu kan gawang kita. Ah, maaf Bjorn. Aku tidak sengaja. Kamu ini kenapa? Kita kan satu tim. Aduh, Ruby. Oh iya, aku lupa. Sudahlah. Kamu jaga gawang ya sekarang. Hahaha, 10-0. Bucky, begini saja. Kamu ambil Ruby ya untuk timmu. Sekarang aku sudah tidak mau lagi. Kalau begitu, pemenang pertandingan berikutnya akan mendapatkan Ruby sebagai anggota timnya. Kamu tidak takut kan? Siapa? Aku? Ruby, kamu jadi wasit ya. Pulau tak berpenghuni. Bucky, kenapa kamu bisa lupa memasang kemudi perahu ini? Tidak apa-apa. Ini kan ada angin. Kita tidak butuh kemudi. Tapi nanti kalau ada badai atau batu karang. Ini kan langit sedang cerah. Tenang saja. Ada badai. Awas. Haluan balik. Cepat. Ayo. Bagaimana mau haluan balik? Kemudinya ketinggalan. Kura-kura, mana yang lainnya? Bucky, kamu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kita terdampar di pulau tanpa penghuni. Itu yang terjadi. Kita di pulau tidak berpenghuni? Bagaimana ini? Bagaimana sekarang? Aku tidak mengerti. Tolong. Tolong. Ada kemurdinya. Buat apa? Perahunya kan sudah tidak ada. Lihat itu, daratan kita. Hore, ayo berenang pulang. Ayo cepat. Bucky, bagaimana kalau ada hiunya? Ah, hiu. Tidak jadi berenang. Aku takut ketemu hiu. Teman-teman, aku menemukan teropong ini. Cuma air yang kelihatan. Banyak sekali air. Hei, aku lihat. Ada yang belang-belang berenang di permukaan. Itu pasti hiu belang raksasa. Aku tahu. Soalnya pernah melihatnya di TV. Sudah, bakalan selamanya kita tinggal di sini. Bagaimana? Bucky, pasti nanti ada yang menolong kita. Lihat saja. Oh iya, kita bikin api unggun saja. Pasti ada yang melihat asapnya dan datang kemari menolong kita. Aku pernah nonton di film. Hei, hentikan. Aku tahu. Aku tahu harus apa. Aku buat perahun dari puing-puing ini. Tapi bagaimana caranya? Kamu kan tidak membawa alat-alatnya. Tidak penting. Pokoknya aku buat. Ciki, ikut aku. Yang ini sangat cocok. Yang ini juga. Yang ini kita ambil. Ambil juga ini. Apa yang ini? Oke, baiklah. Aku juga mau membuat sesuatu. Aku membuat rakit dari batang pohon ini saja. Ayo, Maju. Ayo, pintar. Ayo. Selesai. Ternyata rakitku bagus juga. Kecil sekali. Apa kita semua mulat naik ke atasnya? Awas! Aku bilang, akan kubuatkan. Ini hasilnya. Tang-tara-tadam. Silahkan naik ke kapal. Maju dengan kekuatan penuh. Percy, ayo, Maju. Ayo, ayo, ayo. Pintar. Apa yang harus kita lakukan? Mungkin kita harus membuat kapal lagi. Masih ada kemudinya. Hai, teman-teman. Lihat ini. Percy peliharaanku pinter berenang. Berenang? Iya. Kita harus berenang. Hore. Bjorn, kita selamat. Korting, maju. Bjorn, jangan ketinggalan. Yuhu. Berenang. Dan bermain naat hari cerah. Yuhu. Awas hiu berlang. Tamu tak diundang. Sebentar lagi dimulai. Kenapa begitu? Mungkin antenanya. Wah, burungnya manis sekali. Benar kan? Iya. Memang manis. Tapi mengganggu kita. Menonton TV. Hei, sini. 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 Hei. Baki, dia tidak apa-apa kan? Dia tidak apa-apa. Aku yang sakit. Hei, Baki. Kamu tidak mengerti ya? Dia pikir antena itu adalah pohon. Hah, Pak Ayah. Pohon itu adanya di hutan. Nah, kamu tinggal di sini saja ya. Menikmati alam, bernyanyi, menghirup udara segar. Hei, hei. Mau ke mana? Dia balik lagi. Ternyata dia suka antena. Aku punya ide. Kita bikin saja sangkar burung. Sangkar burung super modern. Memakai AC dan juga lift. Ada-ada saja. Buat apa sangkar super modern, Baki? Dia cuma butuh sarang biasa yang nyaman untuknya. Tidak bisa. Dia butuh sangkar. Tidak. Sarang. Teman-teman, hati-hati memegang anak burungnya. Lihat anak burung. Ini nyaman dan bagus, kan? Anak burung, ini adalah rumah barumu. Ada lift, ada AC, balkon, TV kabel, empat kamar, dan kolam renang. Aku punya persediaan makanan. Ini ada kulkasnya juga. Bahan bangunanku alami. Ada TV dan radio. Pemandangan yang indah. Juga ada jendela plastik. Konstruksi yang sangat kokoh. Ini pasti tahan lama. Teman-teman, sepertinya anak burung lebih suka antena kita. Ya sudah. Kalau seperti itu, biarkan saja dia tinggal di sini sesuka hatinya. Bagi cepat. Film kartunya sudah mau mulai. Cepat nyalakan. Tunggu, Ciki mana? Ada apa lagi ini? Haaah! Nah, itu dia si Ciki. Bagi, sepertinya kamu harus membuat antena lagi untuk kita. Ninja Sejati Halo, Bjorn. Kakimu kenapa? Kamu bisa terjungkal ke belakang nanti. Ini adalah gerakan senam. Gerakan ini dari timur. Aku ingin jadi master. Bahkan kalau bisa jadi ninja. Prajurit agung dari zaman pertengahan. Mereka bisa mematahkan papan. Hanya dengan satu pukulan. Hebat! Cita-citaku menjadi prajurit hebat zaman kuno. Kalau di sana papan, aku di sini akan menebang pohon dengan satu pukulan. Hiya! Apa yang terjadi, Bagi? Kamu baik-baik saja, kan? Apa ada yang bisa aku bantu? Aku mau jadi ninja, menebas pohon dengan sekali tebas. Mungkin saja kamu salah pilih pohon. Oh, bisa jadi. Aku perlu mencari pohon yang tepat. Tidak. Batang seperti ini terlalu keras untuk latihan. Tidak cocok. Ini. Aku punya ide yang bagus. Bukan yang ini. Juga bukan yang ini. Bukan yang ini. Nah, ini dia. Ini bagus sekali. Ini sangat berbeda. Ya, dengan gergaji ini, maka aku bisa menjadi ninja sejati. Pertama kalinya, ninja hebat dari abad pertengahan, Bagi. Kami mempersembahkan pertunjukan di lapangan terbuka ini. Selamat siang, Ruby dan Bjorn. Dan semua hadirin yang terhormat. Aku adalah ninja. Dari abad pertengahan. Sekarang aku memperlihatkan keahlian yang kumiliki. Bagi, baloknya terlalu besar. Sebaiknya tidak usah. Tidak apa-apa. Ini pohonnya sudah paling benar. Bagi, apa yang terjadi? Sepertinya, terlalu banyak pohon yang digergaji. Bagi, kenapa sampai begini? Aku ingin merobohkan banyak pohon. Tapi sekarang malah pohonnya mau merobohkan aku. Terima kasih telah menonton! Ruby, kamu bisa! Iya, dulu aku pernah latihan. Lihat ya! Ini dia tekniknya! Iya, ini yang sebenarnya. Ruby, kapan kita mulai mematahkan batu batah? Latihan saja dulu, Bagi. Umm... di sini... Terima kasih.